Kita ketayangan dulu ya, statement-nya dulu ya. Coba. Yuk, ini dia nih. Oleh. Sebetulnya semua orang punya hak untuk mempunyai kriteria. Salah pemimpin itu semua juga sudah mengungkapkan. Tapi mungkin karena sekarang lagi panas-panasnya politik. Tiba-tiba ada komen dari kaput. Awalnya kenapa tiba-tiba membuat itu triggernya apa? Bener, yang paling penting kan harusnya awalnya. Dan video itu kan dipotong. Video awalnya itu aku tuh ngeliat dulu video dari Presiden Turki, Erdogan kalau nggak salah ya. Beliau itu mengaji dengan lahatnya, Masya Allah indah banget. Dan aku tuh baru banget hitungan menit gitu ya ngeliat video itu. Terus tiba-tiba aku lupa live apa tanya jawab gitu. Maka aku ngejawab. Karena aku tuh juga dipotong sama follower aku. Kakak pilih yang mana, kakak pilih yang mana. Sampai hari ini pun aku masih ikhtiar dan membuka hati pikiran aku untuk ketiga paslon ini. Aku melihat gitu. Mana yang maksud aku kayak, oh ini nih yang aku mimpi-mimpikan. Tanpa, kalau aku ya mau buka hati dan pikiran. Tanpa melihat hal-hal negatif yang berkeliaran di isu negatif. Aku fokus aja. Makanya aku nonton debat. Nah lalu makin nonton tuh makin bingung kan. Kita semua pasti ya setiap debat itu berbeda-beda. Ada plus minus lah masing-masing orang. Sebagai muslim pastinya kita isi koroh. Tapi di sisi yang lain tuh pada saat setelah ngeliat ada presiden yang bisa ngaji. Dan negara kita adalah negara muslim terbesar di dunia nomor satu. Dan kebetulan para paslonia adalah muslim. Semuanya muslim. Jadi buat yang bilang, lu kok bener-bener gak benih kaya tunggal ika. Kalau salah satunya aja ada yang non muslim mungkin aku memang salah banget gitu. Karena aku sudah tahu semuanya muslim, ya itu aku bilang pengen denger deh ngajinya gitu. Dalam arti gak usah merdu deh. Yang penting ngaji gitu. Nah yang kedua. Itu pengen an emak-emak aja. Mak-emak aja. Itu pun kalau sampe, kalau kedengeran ya kan. Orang yang kita nyampeinnya buat tiga paslon. Paslon yang gak ada yang ngerespon. Netizen pada ngerespon gitu. Akhirnya banyak yang kenapa harus bagus. Yang lucunya lagi para oknum-oknum ya banyak juga. Bahkan ada juga orang yang termasuk public figure mengomentari kayak banyak tau orang yang bisa ngaji tapi melakukan keburukan. Ini aku miris banget. Dan yang ngomong juga seorang muslim. Makanya disini aku mau tekanin bahwa aku bilang kan kalau orang ngaji insyaallah. Which is dia juga manusia punya kekurangan. Tapi yang bisa ngaji sama istiqomah ngaji tuh beda loh kak. Gitu. Orang yang bisa sholat dengan yang sholat lima waktu setiap hari juga pasti beda. Hati dan keimanannya. Itu yang harus kita garis bawah. Yang kedua juga jangan yang diangkat itu oknum. Akhirnya mereka ngangkat berita maaf ya oknum-oknum yang menotabenkan punya apa memeluk agama. Bahkan gak cuman agama Islam. Agama yang lain tuh pasti ada oknum-oknumnya. Yang memanfaatkan status agamanya untuk melakukan perbuatan yang memang dilarang. Atau kriminal atau memang dilarang oleh agama itu sendiri. Tapi please jangan kalian cuman mengangkat yang negatifnya. Sementara yang positif. Kalian gak ngeliat guru-guru besar yang kalau ngadain tabik akbar yang punya pesantren yang membuat banyak juga melahirkan ustad-ustad yang masyaallah juga yang luar biasa. Itu yang buat aku sedih. Sekarang gini deh. Kalau kita baca koran kriminal itu semua kriminal yang kebar. Beritanya kriminal. Tapi kalau kita baca koran yang tentang 10 orang besar di dunia. Orang tersukses. Yang berprestasi. Yang berprestasi. Yang berprestasi. Yang berprestasi buat aku kenapa aku juga gak mau ambil pusing. Mau dibully di tiktok. Dimana aku ngambil pusing karena mereka menanggapinya dengan hati yang tidak tenang. Emosi. Yang megebu-gebu. Mungkin yang mensulut lagi ada salahnya aku ketika aku menganggapnya bercandaan. Jadi marah-marah-marah aku komen di salah satu media. Aku bilang gini. Cie marah-marah kenapa paslonnya gak bisa ngaji ya. Jadi itu aku cuman ngeledek aja gitu. Tapi bapernya beneran. Dia berpikir kayak lu duduk paslon gue. Padahal aku mikir kayak. Dan dalam hati aku tuh berkeyakinan. Insya Allah semua paslon aku yakin pasti bisa ngaji. Intinya ini betul yang Oki sampaikan ini lagi panas. Dia sampai memanas dan juga memecah belah. Dan masing-masing orang masih punya hak. Untuk mendapat. Dia sayur lagi aja. Grup WhatsApp jadi pecah. Keluarga jadi berat. Nuh. Tuh mau ngeri banget. Lu tanya dong kriteria gue apa. Apa sih kriteria? Pokoknya siapapun nanti yang jadi presiden yang takut sama Tuhan. Karena kalau udah takut sama Tuhan. Insya Allah beres semuanya. Betul. Betul. Gue gak pernah ngomong di mana-mana. Cuma di FTP. Gue gak pernah komentar di sosial media. Gak pernah aku komentar di mana-mana. Walaupun itu pasti dia akan membaca kitabnya masing-masing. Gitu dia takut sama Tuhan. Agamanya Islam pasti baca Al-Quran. Dia non-muslim atau kristen dia akan membaca Al-Kitab. Semua agama dia punya kitab. Bendeknya itu pokoknya menjauhi larangannya lah. Dari semua.